Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau sering disebut G30S PKI menorehkan luka yang dalam pada bangsa ini. Penyiksaan dan pembunuhan yang telah dilakukan PKI terhadap pahlawan revolusi adalah bukti yang tidak bisa dipungkiri dan menjadi trauma bagi keluarga korban dan sebagian besar rakyat Indonesia. Pula sudah semestinya menjadi pelajaran yang amat berharga bagi bangsa Indonesia. Namun ada sebagian saksi sejarah kelam itu yang hingga kini masih hidup. Reporter MTA TV Bilal Suaradi mencoba menemui mereka di Jalan Ketintang Baru 12 Kota Surabaya pada Kamis Siang 29 September 2017 sesaat sebelum beliau berdua berangkat memenuhi undangan negara dalam rangka acara tahunan di Monumen Pancasila Sakti. Melalui tutur kata para veteran ini mencoba menguak peristiwa yang terjadi kala itu. Mereka adalah pelda Purnawirawan Sugimin dan pelda Purnawirawan Evert Julius Venkandau. Meski keduanya tidak lagi muda, kurat ketegasan masih tampak di wajah mereka sebagai mantan Kops Komando Angkatan Laut atau Marinir saat ini. Pada tahun 1965, mereka berdua merupakan personil yang tergabung dalam tim evakuasi jenazah enam orang jenderal dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat yang dikubur PKI di sumur Lubang Buaya. Kalau menurut saya memang di situ saya melihat kekejaman manusia, sangat luar biasa. Jadi saya melihat jenazah-jenazah itu, ya kalau saya bahasa Jawanya itu ngenes gitu, melihat perawakan mereka dan keadaan mereka. Itu kan kotor semua, keadaannya kotor. Itu kotor bukan kotor apa, kotor darah. Karena sumurnya itu sudah kering, tidak ada air sumur itu. Mudah-mudahan kejahatan ini tidak turang kembali. Karena itu sudah sangat menyedihkan lah.